Inilah dia, Bapak Lilik Subaryanto, beliau adalah seorang pegiat PNF yang memiliki karya seperti ngandroid ala PKBM dan video droid. Beliau lahir di Jakarta tanggal 6 Agustus tahun 1976, saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional, FTPKN, periode 2021-2026, juga sebagai Master Penguji Kreator Konten, aktivitas sehari-hari beliau saat ini adalah sebagai pegiat pendidikan non-formal dan aktif di beberapa organisasi mitra di pendidikan non-formal. Karya-karya beliau telah dipublikasikan di Play Store dan Youtube, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sekanal Youtube beliau dengan nama kanal Lilik Subaryanto. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi yang ditunggu kepada Bapak Lilik Subaryanto kami persilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Lilik Subaryanto. Sekarang kita akan coba mengulik tentang zoom. Sebenarnya kita klik sini adalah ada update-an baru. Jadi untuk mengupdate itu wajib kita itu sign in. Nah ini menu wajib ya, harus sign in. Lalu kita pilih sign in Google. Lalu kita pilih akun kita yang ada. Nah ini akan proses beberapa saat. Nah ini kita open zoom. Sudah sedang koneksi zoom. Karena kalau tanpa login itu tidak bisa update zoom yang kita punya. Nah ini sudah terlihat zoom kita. Tanda kita sudah login adalah ada di sebelah kanan. Ya, masih loading disini. Kita jelaskan saja sampai sepenuhnya full connecting-nya. Resume. Ini masih connecting. Nah ini seperti itu. Nah ini kita klik saja bagian profilnya. Lalu di bawah ini ada cek for updates. Kita klik. Setelah kita klik cek for updates. Ini ada tampilan yang seperti ini. Update available. Ada release note. Ada isu-isu. Ada perbaikan di minornya. Kalau ada support. Blah, blah, blah. Nah ini bahasa-bahasa. Nah ini ada pairing with zoom rooms on zoom desktop client. Nah ini bawa juga. Kita share screen to all breakout room. Nah ini kayaknya menu baru nih. Jadi share screen to all breakout rooms. Mungkin ya. Mungkin disini dari raung utama. Itu kita bisa share screen untuk seluruh breakout room. Tapi memang harus dibuktikan. Lalu ada yang biasa. Improvement to improvements. Itu chat sidebar. Nah perbaikan-perbaikan di chat-chat ya. Nah di chat yang muncul di sebelah kanan. Lalu display additional. Tidak tambahan tampilan. Untuk nomor telepon. Di kartu kontak pengguna. Ini banyak sekali ya. Update-nya. Isu-isu. Senior book. Terbaru yang terbaru yang paling atas. Tapi menarik tadi ada custom. Video filter. Kayaknya menarik. Ini kita masih tetap update. Dan proses. Kita sudah berhenti di sini. Entah kenapa ini. Saya berhenti. Dan pelajaran perlahan lagi. Ya. Nah setelah semuanya. Ya. Kita klik update. Nah otomatis. Ya. Kita seperti ini. Kabelannya. Zoom is updating. Just a few seconds. Jadi. Tunggu saja. Beberapa detik. Jadi. Emang update ini. Wajib kita lakukan. Kapanpun. Muncul notif. Caranya. Dengan manual saja. Sudah masuk. Dan zoom cloud meeting. Masuk connecting ke Google. Untuk melihat. Seperti saja yang. Untuk keberhasilan update. Kita akan melihat. Tampilannya kita cek lagi. Sini. Apakah. Masuk ada update. Dan cek untuk update. Ternyata. Ini sudah. Updated. Itulah. Itulah. Tadi. Cara mengupdate. Terima kasih. Sampai jumpa. Tidak ada rambut ya, ya no para subscribe